Halo para peminat Bahasa Inggris dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dengan kami Good English Channel dan kali ini akan membahas tentang Bahasa Inggris sehari-hari khususnya untuk para pemula. Dalam proses belajar nanti akan Anda dapatkan yang pertama, cara membaca atau mengucapkan kata-kata dalam Bahasa Inggris. Dengarkan baik-baik contohnya, kemudian ikuti mengucapkan dengan bersuara, sehingga dapat Anda cocokkan antara contoh dengan yang Anda ucapkan. Berikutnya adalah mengartikan. Kata-kata Bahasa Inggris tentunya nanti terdapat penyesuaian, dijelaskan di situ nanti. Yang ketiga, membuat kalimat. Kata-kata yang Anda punya atau dihafalkan tidak cukup di situ, karena tidak akan bisa digunakan berkomunikasi. Maka disusunlah menjadi kalimat yang benar, mengikuti kaedah Bahasa Inggris. Kalau terjadi, perubahan yang penting akan dijelaskan dan dicontohkan buat Anda. Oke, selamat belajar untuk semua. Kita mulai dari kalimat yang pertama. Ben setuju datang kemari. Ben adalah nama orang. Setuju, Bahasa Inggrisnya agree. Agree. Datang. Come. Come. Kemari. Hear. Hear. Kalimatnya akan menjadi Ben agrees to come here. Ben agrees to come here. Sekarang kita pelajari kalimatnya. Ben agrees to come here. Perhatikan kata agrees. Itu kita pelajari dari kata agree menjadi agrees. Ditambah S di belakangnya. Itu karena digunakan oleh subjek Ben. Orang yang cuma satu. Dalam Bahasa Inggris disebut dengan orang ketiga tunggal. Sehingga aturannya mengatakan bahwa Kata kerja dalam bentuk present yang digunakan oleh subjek ketiga tunggal Ditambahkan dengan S atau ES. Kemudian menjadi agrees. Dari kata agree. Artinya tetap sama. Berikutnya ada kata To come. Setelah agrees. Ben agrees to come. Kata come juga kata kerja. Maka kata kerja come Yang mengikuti kata kerja agree Maka dia menggunakan to Sehingga menjadi agrees to come. Anda dapat lihat agree To kemudian verb Kata kerja. Itu yang perlu Anda ketahui. Kalimat berikutnya. Dia berjanji bekerja lebih baik Boleh ditambah dengan kata dengan Dia berjanji bekerja dengan lebih baik Dia He He Ini untuk orang laki-laki Tunggal juga ya Berjanji Promise Promise Bekerja Bekerja Work Lebih baik Better Better Lengkapnya He promised to work better He promised to work better Sekarang kita pelajari kalimatnya He promised to work better Kata kerja promised Itu berubah dari promise Menjadi promised Ditambah di Itu untuk menunjukkan Kejadiannya sudah Di saat yang telah lalu Dalam bahasa Inggris disebut dengan Kalimat simple past tense Yang menyatakan Peristiwa atau kejadian Atau aktivitas Yang telah terjadi Di saat yang lampau Dan telah Selesai Kemudian kata promised Juga diikuti oleh kata kerja yang lain Yaitu To work Sehingga menggunakan to Di antara kedua kata kerja tersebut Billy datang ke sini Untuk beristirahat Billy Nama orang Yaitu Billy Datang Come Come Kesini Here Here Untuk beristirahat To rest To rest To rest Billy datang ke sini Untuk beristirahat Billy Came Here To rest Billy Came Here To rest Billy Came Here To rest Tadi terjadi perubahan Dalam contohnya Kata datang adalah Come Tetapi dalam penggunaannya Menjadi Came Lihat perubahannya Pertama Come Kedua Came Ketiga Come Kata kerja pertama itu Digunakan untuk Aktivitas yang terjadi Berulang-ulang Saat ini juga bisa Tetapi untuk Came Itu namanya Kata kerja bentuk kedua Digunakan untuk Menyatakan Aktivitas yang telah Berlalu Sama dengan yang tadi Yaitu kalimat Simple past tense Menyatakan Aktivitas yang telah Berlalu Kata Came Dikuti oleh kata kerja Yang lain adalah To rest Walaupun ada kata Here Tetap rest Menggunakan To Karena rest adalah Verb Atau kata kerja Yang artinya Beristirahat Saya takut Menceritakan Berita itu Saya I I Takut Be afraid Be afraid Menceritakan Tell Berita itu Berita itu The news The news Saya takut Menceritakan Berita itu I'm afraid To tell the news I am afraid To tell The news I'm afraid To tell the news Kata M Di garis bawahi Itu namanya B Kenapa Memerlukan B Karena kata Afraid Bukan kata kerja Setelah Subjek Kalau ada kata sifat Yang datang Harus dibantu Dengan Be Untuk Menjadi Kalimat yang benar Menggunakan Kata kerja Yaitu Be Sehingga Menjadi I am afraid Karena Be tersebut Adalah Bentuknya Bisa Am Bisa Is Bisa Are Dalam bentuk Present Was Dan Were Dalam bentuk Past tense Sekarang Dalam kalimat Present Digunakan Am Sesuai dengan Subjek I Menjadi I am I am afraid To tell the news Setelah Kata Afraid Itu Ada Verb Juga Atau kata kerja Yaitu To tell Jadi setelah Be Dalam bentuknya M Kemudian kata kerja To tell Sehingga Menggunakan juga To disitu Ayah Membiarkan Joey Pergi Sendiri Ayah Daddy Daddy Atau Disingkat dengan Dad Dad Membiarkan Allow 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 Joey Nama orang Pergi Go Go Sendiri Alone Alone Ayah Membiarkan Joey Pergi Sendiri Daddy Allow Joey To go Alone Daddy Allow Joey To go Alone Daddy Allow Joey To go Alone Kata kerja Allow Berasal dari Kata kerja Allow Ditambah dengan Ed Menjadi Allow Perubahan Perubahannya Seperti ini Allow Allowed Dan Allowed Untuk pertama Allow Kedua Allowed Ketiga Allowed Yang digunakan Sekarang adalah Allowed Yang kedua Itu menandakan Kalimat Yang aktivitasnya Telah terjadi Di saat yang telah Lalu Dan telah Selesai Yang bernama Kalimat Simple Past tense Ibu Mengizinkan Saya Pakai Mobil Ibu Mom Mom Mengizinkan Permit Permit Saya I Kalau saya Sebagai subjek Yang melakukan Aktivitas Bahasa Inggrisnya Adalah I Kalau saya Sebagai objek Bahasa Inggrisnya Adalah Me Me Pakai Use Use Mobil Car Car Ibu Mengizinkan Saya Pakai Mobil Mom Permitted Me To Use The Car Mom Permitted Me To Use The Car Perhatikan Kalimatnya Mom Permitted Me To Use The Car Kata Kerja Permitted Yang Tadi Disebutkan Di Depannya Adalah Permit Menjadi Permitted Yaitu Ditambah Dengan T Artinya T Didable Ditambah Dengan Ed Sehingga Menjadi Permitted Untuk Menyatakan Aktivitas Di Saat Yang Telah Lalu Atau Dalam Kalimat Simple Past Tense Kemudian Kata Permitted Juga Dikuti Oleh Kata Kerja Yang Lain Yaitu To Use Sehingga Menggunakan To Di Situ Hari Mulai Hujan Hari Ed Ed Kata Ed Adalah Kata Ganti Benda Benda Yang Tunggal Bisa Diganti Dengan Ed Karena Hari Adalah Benda Juga Maka Diganti Dengan Ed Mulai Begin Begin Hujan Rain Rain Hari Mulai Hujan It Begins To Rain It Begins To Rain It Begins To Rain Kata Kerja Begin Ditambah Dengan S Menjadi Begins Itu Menunjukkan Bahwa Kejadian Itu Saat Ini Ya Tidak Saat Yang Lampau Seperti Yang Tadi Dalam Kalimat Simple Past Tense Kalimat Ini Bernama Kalimat Simple Present Tense Kata Kerja Bentuk Pertama Digunakan Oleh Subjek Tunggal Orang Atau Benda Maka Kata Kerjanya Ditambah Dengan S Atau Es Itulah Dia Kata Begins Juga Dikuti Oleh Kata Kerja Yang Lain Yaitu Rain Sebuah Kata Kerja Yang Sebut Dengan Verb Di Depannya Ada To Sehingga Menjadi It Begins To Rain Saya Memutuskan Memulai Perjalanan Saya I Memutuskan Decide Decide Sama dengan Mengambil Keputusan Yaitu Decide Memulai Start Perjalanan Trip Trip Saya Memutuskan Memulai Perjalanan I Decided To Start The Trip I Decided To Start The Trip Perhatikan Kata Kerja Decided Yang Berasal Dari Kata Kerja Decide Untuk Menyatakan Aktivitas Di Saat Yang Lampau Digunakan Decided Dengan Cara Menambahkan D Sehingga Menjadi Kalimat Simple Past Tense Yang Digunakan Adalah Yang Kedua Dari Decide Decided Bentuk Kedua Dan Decided Bentuk Ketiga Untuk Bentuk Ketiga Yang Bernama Past Partisiple Digunakan Dalam Kalimat Perfect Tense Namanya Nanti Kita Akan Ketemu Contohnya Kemudian Kata Decided Juga Dikut Oleh Verb Atau Kata Kerja Yang Lain Maka Ada To Di Depan Verb Tersebut Yaitu Kata Kerja Start Sehingga Menjadi Decided To Start Dia Menginginkan Uang Lebih Dari Yang Lain Dia She She Seorang Perempuan Menginginkan Desire Desire Uang Money Money Lebih Dari More Than More Than Yang Lain The Others The Others Dia Menginginkan Uang Lebih Dari Yang Lain She Desires Money More Than The Others She Desires Money More Than The Others She Desires Kata Desire Yang Berasal Dari Desire Menjadi Desires Ditambah Dengan S Karena Digunakan Oleh Subjek Tunggal Yaitu She Dia Perempuan Dalam Kalimat Simple Present Tense Waktu Kini Atau Berulang-ulang Terjadinya Saya Mengharap Kamu Datang Lebih Awal Saya I Mengharap Expect Expect Kamu You You Datang Come Come Lebih Awal Early 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 Saya Mengharap Kamu Datang Lebih Awal I Expect You To Come Early I I Expect You To Come Early Perhatikan Kata kerja Expect Itu Tidak Mendapat Tambahan Apa-apa Dalam Kurung X Artinya Tidak Dapat Tambahan Karena Kata kerja Expect Digunakan Oleh Subjek I Dalam Kalimat Simple Present Tense Juga Tidak Mendapat Tambahan Apa-Apa Dalam Kalimat Yang Digunakan Oleh Subjek We They Dan You Yang Mendapat Tambahan S Masih Ingatkah Anda Ketika Subjeknya Adalah Benda Atau Orang Ketiga Tunggal Kemudian Kata Expect Juga Dikuti Oleh Kata Kerja Come Maka Ada To Di Depannya Sehingga Menjadi I Expect You To Come Early Orang Itu Suka Menolong Orang Lain Orang Itu The Men The Men Berarti Orang Laki Laki Suka Like Like Menolong Help Help Orang Lain Other People Other People Orang Itu Suka Menolong Orang Lain The Man Likes To Help Other People The Man Likes To Help Other People Perhatikan Kata Kerja Like Menjadi Likes Digunakan Oleh The Men Orang Itu Orang Laki Laki Itu Yang Jumlahnya Satu Sama Dengan Orang Ketiga Tunggal Sehingga Menjadi Kata Likes Dalam Kalimat Simple Present Tense Waktu Kini Atau Berulang Ulang Terjadinya Kemudian Kata Kerja Likes Juga Dikuti Oleh Verb Yang Lain Yaitu Verb Atau Kata Kerja Help Sehingga Menjadi To Help Manager Memberitahkan Saya Untuk Menjaga Kebersihan Ruangan Rapat Manager 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 Memerintahkan Order Menjaga Kebersihan To Keep Clean Ruangan Rapat The Meeting Room Manager Memerintahkan Saya Untuk Menjaga Kebersihan Ruangan Rapat The Manager Orders Me To Keep The Meeting Room Clean The Manager Orders Me To Keep The Meeting Room Clean Perhatikan Kata Order Menjadi Orders Digunakan Oleh The Manager Orang Yang Tunggal Kemudian Kemudian Kata Orders Dikuti Oleh Verb Yaitu Kata Kerja Keep Sehingga Menjadi Orders Me To Keep Mereka Berjanji Untuk Tidak Melakukannya Lagi Mereka They They Berjanji Promise 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 Untuk Tidak Not Not Melakukannya To Do It To Do It Lagi Again Again Mereka Berjanji Untuk Tidak Melakukannya Lagi They Promised Not To Do It Again They Promised Not To Do It Again Perhatikan Kata Kerja Promise Menjadi Promised Jangan Dibaca Promise Tidak Boleh Dibuat Buat Begitu Kemudian Kita Lihat Sekarang Setelah Kata Kerja Promised Ada Verb Yang Lain Adalah Do Artinya Mengerjakan Atau Melakukan Maka Menjadi To Do They Promised Not To Do It Again Ada Not Berarti Tidak Tidak Melakukannya Lagi Ana Mulai Menanam Bunga Di Halaman Ana Nama Orang Mulai Start Start Menanam To To Plant To Plant Bunga Flower Flower Di Halaman In The Yard In The Yard Ana Mulai Menanam Bunga Di Halaman Ana Started To Plant Some Flowers In The Yard Ana Started To Plant Some Flowers In The Yard Perhatikan kata Start Menjadi Started Ditambah Ed Digunakan Untuk Aktivitas Yang Terjadi Di Saat Yang Telah Lalu Dalam Kalimat Simple Past Tense Kemudian Kata Started Juga Dikutalah Form Yang lain Adalah Plan Menanam Menjadi To Plan Started To Plan Perhatikan Pula Kata Some Flowers Kata Bunga Menjadi Bunga Bunga Artinya Kalau Sudah Berubah Bentuk Menjadi Flowers Tambah S Di depannya Ada Some Artinya Beberapa Some Flowers Beberapa Bunga Dia Dia Ingin Pulang Segera Dia He Untuk Orang Laki-Laki Ingin Won Won Pulang Go Home Go Home Segera Soon Soon Dia Ingin Pulang Segera He Wants To Go Home Soon He Wants To Go Home Soon Wants Adalah Kata Kerja Ditambah Dengan S Menjadi Wants Itu Menunjukkan Kata Kerja Tersebut Dalam Present Yang Digunakan Oleh Subjek Orang Tunggal Atau Orang Ketiga Tunggal Berikutnya Wants Juga Dikuti oleh Kata Kerja Yang Lain Yaitu Verb Go Menjadilah Wants To Go Saya Bermaksud Mengingatkannya Saya I Bermaksud Propose Propose Mengingatkan To Remind To Remind Dalam kalimat Simple Simple Past Past Tense Kemudian Kata Proposed Juga Dikuti oleh Verb yang Lain Yaitu Kata Kerja Remind Yang Artinya Mengingatkan Sehingga Ada To Di depannya Menjadi I Proposed To Remind Her Sedangkan Her Bukan She Karena Her Sebagai Objek Untuk Seorang Perempuan Kalau Dia Sebagai Subjek Dia Akan Disebut Dengan She Dalam Bahasa Inggris Saya Telah Mencoba Menentukan Tanggal Itu Saya I Telah Mencoba Have Tried Have Tried Menentukan To Determine To Determine Tanggal Itu The Date The Date Saya Telah Mencoba Menentukan Tanggal Itu I Have Tried To Determine The Date I Have Tried To Determine The Date Kalimat Have Tried Itu Menunjukkan Bahwa Kata Tried Adalah Kata Kerja Yang Terbentuk Dari Tried Menjadi Tried Dengan Merubah Y Menjadi I Baru Ditambah Dengan Ed Sehingga Menjadi Tried Sekarang Dilihat Dari segi Bentuknya Yang pertama Adalah Tried Kemudian Tried Kedua Dan Ketiga Tried Bentuknya Sama Untuk Kalimat Ini Kita Menggunakan Kata Kerja Tried Yang Ketiga Karena Anda Dapat Lihat Perumusannya Subject Have Verb Ketiga Atau Yang disebut dengan Past Partisiple Kemudian Complement Pelengkap Baik Kata Kerja Kata Benda Kata Keterangan Dan Seterusnya Perubahan Perubahan Kata Kerja Try Menjadi Tried Kedua Dan Tried Ketiga Membedakan Antara Kedua Dan Ketiga Adalah Ditentukan Oleh Kata Yang Ada Di Depan Tried Karena Di Sini Ada Kata Have Berarti Kata Tried Adalah Kata Kerja Bentuk Ketiga Yang Namanya Past Partisiple Itu Nah Sehingga Kalimat Ini Yang Menggunakan Pola Subject Have Verb Ketiga Dan Pelengkap Adalah Kalimat Present Perfect Tense Yaitu Satu Aktivitas Atau Peristiwa Terjadi Di Saat Yang Lampau Dan Masih Berhubungan Dengan Saat Sekarang Misalnya Bisa Hasilnya Bisa Pula Orang Masih Disini Semuanya Itu Adalah Masih Ada Hubungan Artinya Tidak Selesai Di Saat Yang Lampau Kalau Ini Kita Lihat Subject Adalah I Have Kemudian Tried Verb Ketiga Kemudian Komplemen Adalah To Determine The Date Yang Artinya Saya Telah Mencoba Menentukan Tanggal Itu Berarti Masih Berurusan Dengan Penentuan Tanggal Itu Itulah Kalimat Present Perfect Tense Lagi Itu Yang Diajak Bicara Sehingga Kalau Anda Lengkapi Kalimatnya Menjadi You Don't Hesitate To Come Here Kamu Jangan Ragu Datang Kemari Tetapi Tidak Dipergunakan Subjek Cukup Cukup Memulai Dengan Kata Don't Kita Lihat Sekarang Don't Hesitate Jangan Ragu Kata Hesitate Adalah Kata Kerja Bentuk Pertama Yaitu Verb One Setelah Itu Ada Kata Kerja Lain Yaitu Come Sehingga Aturannya Setelah Hesitate Kata Kerja Come Kata Kerja Ada To Di Kata Kerja Yang Ada Di Belakangnya Yaitu Kata Kerja Come Menjadi To Come Kami Berharap Kembali Kesana Kami We We Berharap Hope Hope Kembali To Come Back To Come Back Kesana There There Kami Berharap Kembali Kesana We Hope To Come Back There We Hope To Come Back There Sekarang Lihat Kalimatnya Kata Hope Tidak Mendapat Tambahan Apa- Apa Karena Subjeknya Adalah We Sehingga Tidak Perlu Menambahkan S Atau Es Selanjutnya Adalah Kata Kerja Yang Mengikuti Adalah Come Sehingga Menjadi We Hope To Come Itulah Susunan Kata Kerja Dalam Kalimat Kamu Kamu Harus Ingat Membawa Payung Kamu You You Harus Have To Have To Ingat Remember Remember Membawa To Bring To Bring Payung Umbrella 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 Kamu Harus Ingat Membawa Payung You Have To Remember To Bring Umbrella You Have To Remember To Bring Umbrella Kata Have To Itu adalah Artinya Harus Dan Dikuti oleh Kata Kerja Remember Sehingga Aturannya Tetap Berlaku Ada Kata To Di Depannya Kemudian Ada To Bring Juga Mengikuti Kata Kerja Remember Sehingga Menjadi Have To Remember To For Yaitu Kata Kerja Bring Jangan Lupa Menutup Pintu Jangan Don't Don't Lupa Forget Forget Menutup To Close To Close Pintu The Door The Door Jangan Lupa Menutup Pintu Don't Forget To Close The Door Don't Forget To Close The Door Don't Forget To Close The Door Susunannya Don't Kata Kerja Pertama Forget Kemudian Kata Kerja Yang Lain Adalah Close Menjadi Too Close Yaitu Kata Kerja Forget Dikut Left Verb Sehingga Menjadi Forget Too Close Kata Kerjanya Close Kami Mendesak Memperbaiki TV itu Kami We Mendesak Urge Urge Memperbaiki To Repair To Repair TV itu The Television The Television We Urge To Repair The Television We Urge To Repair The Television Kata Urge Yang Artinya Mendesak Adalah Kata Kerja Dikut Kata Kerja Yang Lain Adalah To Repair Yang Artinya Memperbaiki Sehingga Kata Urge Ikuti Oleh To Dan Kata Kerja Lainnya Perempuan Itu Belajar Mengemudi Perempuan Itu The Woman The Woman Belajar Learn Learn Mengemudi To Drive To Drive The Woman Learns To Drive The Woman Learns To Drive The Woman Learns To Drive Kata Kerja Learn Mendapat Tambahan S Menjadi Learns Karena Subjeknya Adalah Satu Orang Atau Tunggal Seorang Perempuan Yang Sering Kita Sebut Orang Ketiga Tunggal Itulah Aturannya Kata Kerja Bentuk Pertama Digunakan Oleh Subjek Ketiga Tunggal Ditambah Dengan S Atau Es Pada Kata Kerja Tersebut Selanjutnya Learns Kata Kerja Dikuti Oleh Kata Kerja Yang Lain Menggunakan To Di Depannya Learns To Drive Tolong Jawab Segera Tolong Please Please Jawab Answer Answer Segera Soon Soon Tolong Jawab Segera Please Answer Soon Please Answer Soon Please Answer Soon Kata Please Yang Berarti Meminta Orang Melakukan Sesuatu Kemudian Adalah Answer Yang Dimaksud Menjawab Seperti Bisa Anda Katakan Silahkan Jawab Ditambah Dengan Segera Berarti Silahkan Jawab Segera Kata Please Dikuti oleh Kata Kerja Answer Bentuk Pertama Apakah Kamu Telepon Aku Tadi Malam Apakah Apakah Bisa Menggunakan Do Bisa Das Bisa Dit Tergantung Kepada Subjeknya Kalau Subjeknya Kamu Atau You Berarti Do Atau Dit Kalau Das Digunakan Oleh Subjek Ketiga Tunggal Sekarang Antara Do Dengan Dit Apabila Dalam Kalimat Present Menggunakan Do Kalau Terjadi Di saat Yang Lampau Gunakan Dit Kamu You Telepon Call Aku Me Me Bukan I ya Karena Sebagai Objek Di sini Tadi Malam Last Night Last Night Did You Call Me Last Night Did You Call Me Last Night Inilah Menggunakan Did Untuk Subjek You Dalam Kalimat Past Tense Terjadi Tadi Malam Last Night Did You Call Me Last Night Jadi Kata Did Di Depan You Kemudian Kata Kerjanya Call Ini Kalimat Tanya Yang Dimulai Dengan Kata Kerja Bantu Atau Auxiliary Refurb Namanya Menggunakan Did Berarti Menanyakan Satu Peristiwa Atau Aktivitas Yang Telah Terjadi Sehingga Menjadi Did You Call Me Last Night Menanyakan Aktivitas Yang Telah Lalu Yaitu Tadi Malam Tolong Buka Topimu Tolong Please Sama Dengan Artinya Silahkan Buka Artinya Membuka Satu Yang Dipakai Put Off Put Off Topimu Your Head Your Head Tolong Buka Topimu Put Off Your Head Please Put Off Your Head Please Kata Please Bisa Di Akhir Kalimat Atau Di Depan Kalimat Put Off Artinya Buka Your Head Topimu Kemudian Please Yang Bisa Di Depan Ataupun Di Belakang Kalimat Untuk Mempersilahkan Put Off Your Head Please Itulah Kalimatnya Jika Anda Ingin Menyuruh Seseorang Untuk Membuka Topinya Tolong Pakai Sepat Tungu Tolong Please Pakai Put On Put On Sepat Tung Your Shoes Your Shoes Tolong Pakai Sepat Tungu Put On Your Shoes Please Put On Your Shoes Please Put On Yang artinya Mengenakan Atau Memakai Untuk Mempersilahkan Yang diajak Bicara Untuk Memakai Sepatunya Put On Your Shoes Please Tolong Pakai Sepatumu Rekan Dari Dari Kami Good English Channel Atas Partisipasinya Terutama Yang Sering Menonton Video Kami Mudah-mudahan Anda Terbantu Disitu Dengan Menonton Video Yang ada Disini Tentunya Senang Senang Sekali Kami Mengetahui Bahwa Rekan-rekan Yang Berada Di Beberapa Negara Bisa Menyempatkan Diri Untuk Menulis Komentar Memberikan Input Kepada Kami Terima Kasih Banyak Salam Buat Rekan-rekan Anda Disitu Keluarga Anda Disitu Semua Baik-baik Dan Pastinya Sukses Untuk Semua Oke Rekan-rekanku Semua Sampai Disini Perjumpaan Kita Pada Video Kali Sini Kita Akan Jumpa Pada Video Berikutnya